Assalamualaikum, hai mam, di video kali ini aku mau berbagi resep kue tradisional yang rasanya enak, cara buatnya mudah, mau tau gimana cara buatnya dan bahannya apa saja yuk simak video ini sampai selesai Langkah pertama, siapkan wadah, lalu tuangkan 400 gram kelapa parut lalu tambahkan 1 sendok teh garam kita aduk hingga tercampur rata kemudian kita tambahkan pasta pandan secukupnya kita aduk hingga warnanya tercampur tuangkan 200 gram tepung ketan secara bertahap sambil terus kita aduk untuk resep lengkapnya sudah aku tulis di kolom deskripsi ya jadi kalian langsung cek aja di bawah judul adonannya sekarang sudah siap selanjutnya kita siapkan loyang yang akan kita gunakan disini aku menggunakan loyang pizza mini diameter 9,5 cm olesi dengan minyak goreng tipis-tipis agar tidak lengket bagi yang pertama kali mampir di channel youtube ini jangan lupa untuk subscribe dan tekan tanda loncengnya ya agar kalian tidak ketinggalan resep menarik lainnya terima kasih kita tuangkan adonan ke dalam loyang ini hanya perlu kita ratakan ya tidak perlu kita padatkan kemudian kita beri isian gula merah secukupnya seperti ini selanjutnya kita tuangkan kembali adonan di atasnya sama seperti tadi ini cukup kita ratakan aja ya tidak perlu kita tekan-tekan seperti ini hasilnya lakukan hingga selesai setelah selesai selanjutnya ini akan kita kukus kalau kukusannya sudah panas langsung aja kita susun loyangnya ke dalam kukusan kita kukus selama kurang lebih 10 menit menggunakan api sedang setelah kurang lebih 10 menit kuenya sudah matang siap untuk diangkat selagi hangat kuenya kita keluarkan dari dalam loyang cara mengeluarkannya sangat mudah ya karena kuenya tidak lengket lalu kita lipat dua seperti ini nah ini dia hasilnya lakukan hal yang sama hingga selesai setelah selesai dan kuenya dingin ini akan kita kemas agar lebih cantik tambahkan garnis potongan daun pandan lalu kita kemas menggunakan plastik OPP ukuran 9 x 12 cm kita lipat plastiknya seperti ini kemudian kita rekatkan nah ini dia hasilnya lakukan hal yang sama hingga selesai nah ini dia kue awuk-awuk pandan lipatnya sudah siap disajikan ini rasanya enak banget manis dan gurih teksturnya lembut dan kenyal cara buatnya mudah bahan-bahannya juga simpel ya jangan lupa dicobain resepnya semoga bermanfaat dan selamat mencoba assalamualaikum hai mam di video kali ini aku mau berbagi resep kue yang tampilannya cantik rasanya enak banget cocok untuk jadi isian snack box ataupun kue tampah mau tau gimana cara buatnya dan bahannya apa saja yuk simak video ini sampai selesai langkah pertama siapkan air rebusan lalu masukkan 150 gram kacang hijau ini sebelumnya sudah aku rendam sebentar ya kita rebus hingga matang setelah kacang hijaunya matang pancinya kita buka ini sudah kelihatan ya kacang hijaunya sudah empuk kita matikan kompornya lalu tunggu hingga dingin jika sudah dingin kacang hijaunya kita masukkan ke dalam gelas blender kemudian kita tambahkan 40 gram gula merah 40 gram gula pasir 1,4 sendok teh garam lalu kita tuangkan 125 ml air kita tutup dan blend sampai benar-benar halus setelah halus hasilnya seperti ini selanjutnya kita tuangkan ke dalam pan agar warnanya lebih menarik kita tambahkan pewarna makanan warna hijau secukupnya aduk hingga warnanya tercampur rata selanjutnya kita nyalakan kompor masak menggunakan api sedang sambil terus kita aduk adonannya sudah mulai mengental ya ini tetap terus kita aduk agar tidak mudah gosong di bagian bawahnya kalau sudah kali seperti ini berarti sudah matang siap untuk diangkat sambil menunggu isiannya dingin kita siapkan wadah tuangkan 100 gram tepung tapioca 50 gram tepung terigu 50 gram gula pasir 1,4 sendok teh garam kita aduk bahan keringnya terlebih dahulu lalu kita tuangkan 400 ml santan aduk hingga tercampur rata ya selanjutnya adonan ini akan kita pisahkan sebanyak 3 sendok sayur ke dalam wadah yang lebih kecil untuk adonan yang di wadah lebih kecil kita tambahkan pasta pandan secukupnya aduk hingga tercampur rata dan untuk adonan yang di wadah lebih besar kita tambahkan 1,4 sendok teh pewarna makanan kita aduk hingga tercampur oke ini adonannya sudah siap selanjutnya kita siapkan kukusan sebelumnya kukusan ini sudah aku panaskan terlebih dahulu ya lalu kita susun loyang yang telah kita oleh sinyak goreng tipis-tipis aku menggunakan loyang pizza mini diameter 9,5 cm selanjutnya kita percikan adonan pandan ke dalam loyang seperti ini lalu kita tutup dan kukus selama kurang lebih 3 menit setelah 3 menit kukusannya kita buka lalu kita tuangkan adonan berwarna putih sebanyak 1 sendok sayur agar permukaannya mulus buih pada adonan kita angkat agar lebih cepat selesai ini akan aku tambahkan 1 loyang lagi di atasnya kita percikan adonan pandan ke dalam loyang lalu tutup dan kukus selama 3 menit setelah 3 menit sama seperti tadi kita tuangkan adonan putih sebanyak 1 sendok sayur kukus kembali selama 5 menit setelah 5 menit kuenya sudah matang siap untuk diangkat kalau sudah dingin kue sudah bisa kita keluarkan dari dalam loyang cara mengeluarkannya sangat mudah ya cukup kita tarik seperti ini dan ini dia hasilnya sama seperti tadi bagian pinggirnya kita sisir lalu kita tarik mudah banget ya mularinnya lakukan hingga selesai untuk membentuknya kita ambil isian ini kurang lebih sekitar 30 gram atau boleh juga dikira-kira aja lalu kita pipihkan kita ambil kulitnya 1 lembar kita letakkan isian di bagian tengah selanjutnya kita lipat menjadi 2 bagian seperti ini untuk mengemasnya kita menggunakan plastik OPP ukuran 8 x 10 cm kita letakkan di bagian tengah lalu plastiknya kita lipat selanjutnya plastik ini kita rekatkan dan ini dia hasilnya cantik banget kita ulangi lagi kita ambil isian secukupnya kalau aku ini aku timbang seberat 30 gram kalau nggak mau ditimbang juga nggak apa-apa dikira-kira aja lalu kita pipihkan kita ambil kulitnya 1 lembar letakkan isian di bagian tengah dan lipat 2 seperti ini ini kita rapihkan lalu kita kemas menggunakan plastik OPP sama seperti tadi letakkan di bagian tengah kita lipat plastiknya seperti ini selanjutnya plastik ini kita rekatkan hasilnya seperti ini kita lakukan hingga selesai ini dia kue percik lipat isi kacang hijaunya sudah siap disajikan dari tampilannya aja udah cantik banget ya rasanya dijamin enak dan pastinya sehat cara buatnya mudah cocok untuk jadi isian snack box ataupun kue tampah jangan lupa dicobain ya resepnya semoga bermanfaat dan selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba